Halo Sobat Amta, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah pertempuran 5 hari di Semarang. Sebelum lanjutkan videonya, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang menarik, informatif dari TAMTA Journey. Pertempuran 5 hari di Semarang adalah serangkaian peristiwa pertempuran antara rakyat Indonesia melawan tentara Jepang di Semarang, Jawa Tengah. Pertempuran 5 hari di Semarang berlangsung sejak tanggal 15 hingga 19 Oktober tahun 1945. Terjadinya pertempuran ini disebabkan oleh dua hal, yaitu larinya tentara Jepang dan tewasnya Dr. Karyadi. Pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, masih ada beberapa pracuri Jepang yang belum kembali ke negara asalnya. Beberapa pracuri Jepang yang belum bisa kembalipun dipekerjakan di pabrik-pabrik atau sektor lain. Bersamaan dengan hal itu, Belanda dan pasukan sekutu atau Inggris mulai kembali datang ke Indonesia. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk melucuti senjata dan memulangkan para mantan tentara Jepang yang masih ada di Indonesia. Pada tanggal 14 Oktober tahun 1945, para tawanan Jepang yang bekerja di pabrik Gula Cepiring hendak dipindahkan ke daerah Bulu, Semarang Utara. Namun di tengah jalan, pasukan Jepang melarikan diri dan bergabung dengan pasukan Kidobutai yang dipimpin oleh Jendral Nakamura dan Mayor Kidobutai. Kidobutai adalah para curit yang ditarik mundur dari medan pertempuran Asia Pasifik. Mengetahui hal tersebut, rakyat Semarang pun berusaha melawan dan meminta Jepang untuk menyerahkan senjata mereka. Namun Mayor Kidobutai menolak untuk menyerahkan senjata kepada rakyat Semarang. Setelah kaburnya para tawanan Jepang, masih di hari yang sama, para pemuda memutuskan untuk melakukan perlawanan lebih lanjut. Mereka berdiskusi di aula rumah sakit Purusara yang dijadikan sebagai markas perjuangan. Para pemuda rumah sakit kemudian mendapat instruksi untuk mencegat dan memeriksa mobil Jepang yang melintas di depan rumah sakit Purusara. Namun, sekitar jam 6 sore, tiba-tiba pasukan Jepang melakukan serangan sekaligus melucuti senjata milik delapan anggota polisi istimewa. Saat itu, kedelapan anggota polisi tersebut sedang menjaga sumber air minum bagi warga Semarang bernama Reservoir Siranda di Candi Lama. Setelah para anggota polisi tersebut ditawan oleh Jepang, muncul berita bahwa Jepang telah meracuni Reservoir Siranda. Akhirnya, Duna mengusut lebih lanjut, pimpinan rumah sakit Purusara menelpon Kepala Laboratorium Malaria Rumah Sakit Purusara, Dr. Karyadi, untuk segera memeriksa Reservoir Siranda. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil yang ditumpangi Dr. Karyadi dicegat oleh pasukan Jepang. Kemudian Dr. Karyadi ditembak secara keji oleh mereka. Larinya para tawanan Jepang serta meninggalnya Dr. Karyadi menyulit kemarahan warga Semarang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Oktober tahun 1945, Angkatan Muda Semarang yang didukung tentara keamanan rakyat menyambut kedatangan 2.000 tentara Jepang ke kota Semarang. Perang pun terjadi di 4 titik di Semarang, yaitu daerah Kintelan, Pandanaran, Jombang, dan Simpang V. Pada pukul 2 siang, Mayor Kiddo memerintah anak buahnya untuk melancarkan serangan terhadap pasukan Indonesia. Rakyat Indonesia sendiri juga ikut menyerang Jepang dengan membakar gudang amunisi mereka. Alhasil Mayor Kiddo memerintahkan serangan balik sekitar pukul 3 sore. Mayor Kiddo membagi pasukannya menjadi dua kelompok, masing-masing tertiri dari 383 orang dan 94 orang. Pada pukul 3 sore, Mayor Kiddo mengerahkan semua anggotanya untuk melakukan serangan di sekitar wilayah di bawah komandonya. Mengetahui serangan tersebut, tentara keamanan rakyat menirim bala bantuan ke kota Semarang. Pertempuran antara Jepang dan rakyat Indonesia di Semarang pun terus berlangsung sampai hari telah berganti. Pada tanggal 16 Oktober tahun 1945, pasukan Jepang berhasil merebut penjara bulu sekitar pukul setengah 5 sore. Sejak saat itu, anak buah Mayor Kiddo semakin menggila dan terus melakukan serangan sampai tanggal 19 Oktober tahun 1945. Pada tanggal 19 Oktober tahun 1945, sempat terjadi kencatan senjata antara kedua belah pihak. Tetapi hal ini tetap tidak memadamkan situasi yang sedang kenting. Akhir Pertempuran Pada akhirnya, pertempuran 5 hari Semarang berhasil diakhiri setelah Kasman Shingo Dimejo dan Mr. Sartono yang mewakili Indonesia berunding dengan komandan tentara Jepang, yaitu Letkol Nomura. Keduanya berunding untuk mengupayakan kencatan senjata. Selain itu, ada juga dari pihak sekutu yang ikut berunding, yaitu General Battle. Pihak sekutu kemudian melucuti seluruh persenjataan Jepang pada tanggal 20 Oktober tahun 1945. Dengan dilucutinya senjata Jepang, maka peristiwa pertempuran 5 hari Semarang resmi berakhir. Peristiwa pertempuran 5 hari Semarang dikenang dengan pembangunan Tugu Muda di Simpang 5, kota Semarang. Tugu Muda dibangun pada tanggal 10 November tahun 1950. Dan diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei 1953. Diperkirakan peristiwa pertempuran 5 hari Semarang menewaskan sekitar 2000 orang. Namun ada versi lain yang mengatakan bahwa kurang dari 300 orang tewas dalam peristiwa tersebut. Seorang sejarawan Jepang yang bernama Kemi Chigoto mengatakan bahwa ada 187 orang tewas dalam pertempuran tersebut. Sementara itu, Mayor Kido melaporkan bahwa ada 42 tentara yang tewas, 43 terluka, dan 213 yang hilang. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang sejarah pertempuran 5 hari di Semarang. Silahkan berikan kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih.